Jaksa Yulianto Apalagi kalau ditahukan dengan ancamannya itu sama sekali tidak ada Karena memang kalimat itu kalimat perintah mengajak, memohon Sepaham dengan Yayah, pengamat bahasa Rahayu juga mengatakan Selain tidak mengandung ancaman, SMS tersebut juga tidak dapat dikaitkan Dengan pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik Bisa dikatakan ancaman kalau, kalau Yulianto memang oknum pejabat Jadi selama Yulianto bersih, itu bukan ancaman Sementara Direktur Sabang Merauke Circle sekaligus pengamat sosial politik Syahganda Nainggolan Menilai SMS HT kepada Jaksa Yulianto Hanyalah respon kritik biasa yang datang dari seorang warga negara kepada aparat hukum SMS-nya betul-betul, ya SMS responsif, respon, quick respon Suatu rasa penasaran dari seorang anak bangsa Nanya kok aku itu ada apa kamu Apanya pejar-pejar kan kira-kira gitu Tim Liputan MNV Media Terima kasih telah menonton!